Seiring dengan bergulirnya kasus judi online yang berkedok trading, banyak sosok yang akhirnya ikut buka suara terkait hal tersebut. Seperti diketahui, dunia trading saat ini tengah menjadi sorotan publik, terlebih setelah Indra Kens dan Doni Salmanan yang sudah resmi menjadi tersangkat. Namun tak banyak yang tahu jika sisi gelap dunia trading pertama sekali dibuka oleh sosok wanita berdarah batak dan juga seorang aktor muda tanah air. Adapun sosok tersebut adalah Ical Muhammad dan Gita Sinaga. Ical dahulunya merupakan salah satu afiliator di salah satu aplikasi trading, namun kini ia mengaku taubat dan menjalani bisnis yang akhirnya membuat banyak orang rugi itu. Pengakuan Ical itu tidak terlepas dari peran seorang wanita dari tanah batak bernama Gita Sinaga, yang diketahui adalah aktris dan pemain FTV. Awalnya Ical hadir menjadi bintang tamu dalam kanal Youtube Pantengin TV beberapa waktu lalu di saat ia membeberkan sisi gelap dunia trading. Dilansir dari bankapos.com. Awalnya banyak pihak yang mengklaim jika Ical memiliki dendam pribadi dengan beberapa sosok afiliator lainnya. Ia juga dituding menyebarkan informasi falso, namun tak lama setelah video itu viral terungkap buruknya sistem yang ada dalam aplikasi trading tersebut. Hingga kini beberapa afiliator terus menjadi sasaran kepolisian. Nama Gita Sinaga tentu tak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Ia merupakan salah satu pesinetron papan atas yang kerap menghiasi layar TV dan berbagai FTV. Biasanya ia memerankan karakter wanita yang sering tersakiti. Wanita kelahiran 8 Februari 1989 ini, tak hanya pandai dalam dunia akting, kini dirinya juga mulai merambah ke dunia tarik suara. Belum lama ini ia merilis sebuah single lagu yang berjodol semesta yang sama. Tak hanya piawai dalam kedua bidang tersebut, tampaknya kini Gita Sinaga mulai beralih ke platform Youtube. Sama seperti kebanyakan selebriti lainnya, Gita juga membuat konten podcast bersama para bintang tamu yang ia undang ke podcastnya. Di sinilah ia bertemu dengan Ical Muhammad. Ternyata Gita juga pernah bermain trading karena rasa penasaran, dan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Mencoba pernah, karena sahabat aku sebelum kasus ini viral, sahabat aku cerita main ini, jelasnya dalam tayangan Rumpi TransTV. Ia juga menjelaskan bahwa sahabatnya tak mengetahui bagaimana konsep bermain trading yang sebenarnya. Dan sebenarnya sahabat aku itu gak tahu kalau itu bukan konsep trading yang sebenarnya. Aku yang baru tahu yang pasti aku cari tahu dulu, aku pelajarin sampai detail banget ujarnya. Ia juga menjelaskan selama bermain trading, kadang dirinya memperoleh keuntungan, dan kadang tidak, namun ia juga mengalami kerugian yang banyak. Pernah bisa profit, tapi juga pernah gak rugi, hingga ratusan juta rupiah saat bermain trading. Rugi kurang lebih 285 juta rupiah, tapi ya sudahlah tutup. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita, sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.